Oke, saya rasa Anda telah mahir dengan posisi mayor scale yang pertama, kedua, posisi ketiga, dan posisi yang keempat. Di klip ini, saya akan memperagakan posisi mayor scale yang terakhir, yaitu posisi mayor scale yang kelima. Oke, Anda dapat mengikuti setelah saya. Oke, ini adalah posisi mayor scale yang kelima tadi. Dimulai dengan jari pertama, di senar ketiga, di kolom ke-12. Dikuti dengan jari ketiga, lalu beralih ke senar kedua, jari pertama, jari kedua, jari ke-4. Beralih ke senar pertama, jari pertama, jari ketiga, jari ke-4. Lalu kembali ke atas, mulai dari jari kedua, jari pertama. Beralih ke senar ketiga, jari ketiga, jari ketiga, jari kedua, jari pertama. beralih ke senar keempat, jari keempat, jari kedua, jari pertama senar kelima, jari keempat, jari kedua, jari pertama senar keenam, jari keempat, jari kedua, jari pertama Baru kembali ke bawah Jari kedua Jari keempat Beralih ke senar kelima Jari pertama Jari kedua Jari keempat Beralih ke senar keempat Jari pertama Jari kedua Jari keempat Beralih ke senar ketiga Jari pertama Dan diakhiri dengan akar nada tersebut Dengan menggunakan jari kedua Oke Saya akan memainkannya Dengan tempo yang pelan Anda dapat mengikutinya Baru descending Ke atas Balik ke bawah Balik ke bawah Dan diakhiri dengan akar nada tersebut Oke tempo yang medium Oke setelah Anda mahir dengan kelima bentuk dan posisi dari male scale tersebut Langkah selanjutnya Anda dapat jamming dengan teman Anda Atau dengan band Anda Untuk memambah wawasan Anda di bidang gitar Saya menunjukkan supaya Anda lebih sering mendengarkan Gitar solo Dari gitaris-gitaris idola Anda Misalnya Jimi Hendrix Eric Clapton Slash Steve Hai Joe Satriani Dan masih banyak Gitar-gitaris legendari yang dapat Anda cari di Youtube Dan setelah itu Anda dapat menganalisa Lik-lik yang mereka gunakan Oke Itu dulu pelajaran kali ini Selamat berlatih Sampai jumpa di klip berikutnya Dan ingat PRACTICE MADE PRACTICE MADE PRACTICE PRACTICE MADE 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 PRACTICE M Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton